Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 9 subtema 1 Pada materi pagi hari ini kita akan membahas tentang Menganalisis iklan dari media cetak Tentunya kalian sudah tahu kan iklan Karena kalian sudah pernah melihat iklan di televisi Pernah melihat di internet maupun di surat kabar Pengertian iklan Iklan merupakan informasi untuk mendorong, membujuk Dan memberi pengaruh kepada pembaca Agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan Iklan disampaikan dengan kalimat ajakan Dan bahasa yang persuasif Persuasif artinya mempengaruhi pembaca Cara penyampaikan iklan ada dua cara Yang pertama disampaikan melalui media cetak dan media elektronik Melalui media cetak disampaikan melalui koran, majalah, tabloid, brosur maupun baliho Sedangkan iklan media elektronik disampaikan melalui televisi, radio maupun internet Agar iklan menjadi iklan yang menarik dan efektif untuk disampaikan Maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut Yang pertama ada nama produk Jika kita membuat iklan kita harus menampilkan nama produk yang akan kita sampaikan Yang kedua ada gambar yang menarik Gambar adalah untuk menunjang bahwa iklan tersebut menjadi iklan yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat maupun pembaca Yang ketiga ada kalimat iklan Saat kita membuat kalimat iklan harus pada jelas dan persuasif Yang keempat kita tampilkan keunggulan produk yang kita tawarkan itu Yang kelima ada harga produknya Dan yang keenam ada nomor telepon dan alamat iklan tersebut Supaya jika ada masyarakat yang minat dengan barang yang kita iklankan bisa menghubungi nomor telepon atau alamatnya Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa iklan Bahasa harus singkat, padat, dan jelas Supaya mudah dimengerti oleh pembaca Yang kedua menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti Artinya bisa mempengaruhi pembaca untuk memberi dan menggunakan barang atau jasa yang kita tawarkan Yang ketiga menggunakan kata yang positif atau kata-kata yang baik Yang keempat isinya bersifat objektif Singkat, jujur, jelas, dan menarik Kita harus membuat kalimat iklan yang jujur Supaya pembeli tidak merasa tertipu dengan barang atau jasa yang kita tawarkan pada iklan Berikut ini adalah contoh iklan Lalu kita akan mengidentifikasi apakah iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur iklan Yang pertama kalian lihat itu ada nama produknya Nama produknya adalah mesin cuci Resik mesin cuci merupakan kalimat iklannya Kemudian ada gambar yang menarik Nah gambarnya sesuai dengan nama produknya Kalau gambarnya mesin cuci berarti produk yang ditawarkan merupakan mesin cuci Kemudian ada keunggulan produknya Keunggulannya yaitu program dapat diatur sesuai kebutuhan Mampu mencuci bed cover dan bermacam boneka Serta tabung terbuah dari stainless steel Kapasitas 10 kg itu juga merupakan kelebihan produk yang ditampilkan pada iklan ini Nah tapi apakah kalian tahu iklan ini belum memenuhi unsur Yaitu harga serta nomor telepon atau alamat yang bisa dihubungi jika ingin membeli mesin cuci ini Selanjutnya ada iklan Tokomas Iklan ini merupakan nama produknya yaitu Tokomas Subur Ada gambar yang menarik Ada gambar seperti berlian Kemudian ada keunggulan produknya Keunggulan produk dalam Tokomas Subur ini tidak dituliskan Tapi ada lambang nomor 1 yang artinya Toko ini merupakan Toko yang unggul Kemudian ada kalimat iklannya Berupa jual beli perhiasan logam mulia Serta ada nomor telepon dan alamat pengiklan Nah apa yang belum ada pada unsur iklan tersebut Ya di iklan tersebut belum ada unsur harga Demikian penjelasan tentang iklan pada media catak yang ibu sampaikan Semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh